Pemirsa kita ke Jakarta sekarang di malam pertama Ramadhan, petugas gabungan DKI Jakarta masih menemukan tempat hiburan malam yang buka. Razia tempat hiburan malam digelar sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur DKI Jakarta yang melarang tempat hiburan malam buka pada malam pertama bulan Ramadhan. Dari hasil Razia, petugas menemukan sebuah tempat hiburan malam di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat yang masih buka. Petugas bahkan menemukan minuman beralkohol yang diperjual belikan. Di sana petugas langsung mendata dan memberi peringatan kepada pengelola tempat hiburan malam ini. Menurut koordinator staf pengendalian tempat usaha dan hiburan Dinas 1PP DKI Jakarta, setelah melakukan pendataan nantinya akan dilaporkan karena melanggar perda.